Terima kasih. Tentang kesehatan, kemudian tentang COVID-19 itu dia langsung terjun untuk melihat dan juga nanti pelapat koordinasi di sini kemudian nanti diterjunkan lagi ke dalam program-program yang langsung menyaksan masyarakat lagi seperti itu. Cukup sigap dan cepat dalam penanganan COVID-19 kemarin terbukti dengan beliau sering mengadakan rapat dan rapatnya juga tidak terlalu lama, langsung diberikan tugas-tugasnya apa kemudian langsung dilaksanakan. Yang ini sendiri sudah cukup baik ya Mbak ya, dimana dari umul awal pandemi sampai sekarang kan kita lihat penanganan pemerintah itu sangat bagus banget gitu di bidang ekonomi, kesehatannya juga gitu, ditangani sampai akhirnya tahun ini kayaknya kita sudah tidak pernah dengar lagi ya kasus-kasus COVID gitu. Cukup baik sih menurut aku. Udah kalau dengar-dengar sih udah gak ada ya kalau di lingkungan sekitar saya tuh udah gak ada. Baik tuh kayak penangannya kayak protokol 5M yang biasanya suka ada masker lah, pakai masker itu biar terjaga imun kita semuanya. Pokoknya tetap terjaga kayak dari apa namanya yang di lockdown supaya orang lain tidak masuk, menjaga imun kita lah pokoknya di rumah kita supaya kagak terkena penyakit virus itu lagi. Kalau dibandingin sampai yang sekarang, ini sekarang kondisinya ngeliatnya gimana Mbak? Alhamdulillah sih kayak udah kelihatan baik banget, udah terjaga banget, udah pokoknya Corona itu udah gak ada dah dijamin. COVID itu kayaknya sih dia agak responsif ya, tapi meskipun ada yang banyak korban juga, tapi secara seluruhan sih bagus. Dia bikin rumah sakit darurat, dia bikin pendataan-pendataan yang cukup bagus. Bagus menurut saya, cuman kan gak Indonesia doangnya semua sedunia terdampak. Dan dunia juga kayaknya mengakui kalau Indonesia juga terbaik penanganan COVID. Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Edra Pramaskara yang akan memandu live event kita pada malam hari ini. Tema live event kita pada malam hari ini adalah tantangan pandemi dan momentum pembangunan kesehatan. Namun sebelum memulai live event kita, kami perkenalkan terlebih dahulu para narasumber, yakni Ibu Siti Nadia Tarmizi, selaku Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes. Selanjutnya ada Ibu Putih Sari, selaku Kapoksi Komisi 4 DPR RI tahun 2019 hingga 2024. Mas Prabu Revolusi, selaku Dirjen IKP Kominfo RI. Dan melalui sambungan hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita Bapak Wiku Adhisa Smito, selaku Jurubicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan Ketua Tim Pakar COVID-19 2020 hingga 2022. Dan pemirsa tadi kita sudah menyaksikan dan juga mendengarkan seperti apa sih opini dari masyarakat terkait dengan upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dan kita akan mendiskusikannya lebih lanjut bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di Studio Garuda TV pada malam hari ini. Saya pertama kali akan ke Pak Wiku terlebih dahulu. Pak, boleh diceritakan nggak secara singkat kilas balik ketika pandemi ini masuk pertama kali ke Indonesia, ada warga negara Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19, seperti apa respon pemerintah terkait dengan kebijakan yang ditetapkan untuk penanganan COVID-19? Baik, terima kasih Mbak Edra, jadi selamat malam. Jadi pada saat itu memang semua orang panik. Pemerintah mungkin juga tergagap-gagap juga, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia dan dengan adanya warga yang mulai tertular, kemudian ada warga Indonesia yang harus kembali dari Cina ke Indonesia, itu juga menimbulkan masalah yang besar, tetapi dengan kerjasama lintas sektor dan kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menggerakkan TNI, terutama TNI AL pada saat itu untuk memasukkan para masyarakat Indonesia yang dari Cina di Natuna, sehingga ada proses transisi sebelum mereka bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Itu pada saat awalnya. Sehingga dengan demikian mulai penyiapan dari tata kelola pemerintahan yang ada untuk sebagai satgas atau gugus tugas pada saat awalnya untuk bisa merespons dengan baik karena pergerakan dari kerjasama lintas sektor. Oke. Ini sebenarnya penyebarannya seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Siti. Penyebaran mulai dari pertama kali masuk di karantina di Natuna, kemudian seperti apa peta penyebarannya di Indonesia? Iya, mohon maaf nih suaranya agak berantakan. Jadi sebenarnya kan pemerintah mengumumkan itu di tanggal 2 Maret 2020 ya. Nah setelah itu kan secara umum di dunia kemudian semua orang harus kembalikan ke negaranya karena terjadi lockdown di seluruh negara. Termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi yang waktu itu pertama kali kita evakuasi ya Pak Prof. itu adalah mahasiswa kita yang di Cina dan itu kemudian dilakukan karantina selama malah lebih dari 2 minggu ya, 1 bulan lebih begitu. Baru kemudian kita belajar ternyata bahwa karena waktu itu kasus baru 2 ya. Kemudian kita harus mengembalikan masyarakat kita dari Cina dimana memang kan virus itu berasal dari sana. Nah sehingga dikarantina di sana cukup lama 1 bulan. Terus ada juga kemudian beberapa pekerja-pekerja kita yang kembali bekerja di kapal pesiar itu juga kita karantina di pelabuhan-pelabuhan. Nah setelah itu ya kita kemudian belajar ya bagaimana kemudian untuk menghentikan ini dengan adanya PSBB, kemudian PSBB, kemudian PPKM, terus ada PPKM penebalan. Kemudian ada PPKM berdasarkan level 1, 2, 3 seperti itu. Nah pada waktu itu memang sudah sulit ya Pak Profiku ya untuk mengendalikan virusnya karena kita kan kemudian punya virus Alpha, kemudian 2021 itu kita punya virus Delta yang terakhir Omikron karena kita sudah mulai vaksinasi, angka kematiannya tidak terlalu besar. Lebih terkendali begitu ya. Jadi pemerintah merespon dengan berbagai kebijakan, PSBB, PPKM, dan sebagainya. Saya mau tanya ke Ibu Putih, ini seperti apa efektivitas dari kebijakan yang dicanakan oleh pemerintah untuk penanganan COVID? Ya tentu di masa pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua beliau ya di masa COVID ini hadir gitu ya tentu tadi sudah disampaikan berbagai macam langkah-langkah yang awalnya mungkin kita cukup dianggap panik gitu ya di awal-awal tapi alhamdulillah cukup tertata ya berbagai macam kebijakan mulai dari apa namanya 3T di awal-awal ya Bu Nadia bagaimana testing dilakukan lalu tracing ya termasuk juga apa namanya kebijakan PPKM dan memang terbukti yang pada akhirnya memang yang memang menjadi kunci di dalam pembatasan penyebaran COVID ini adalah memang vaksinasi ya. Jadi kebijakan pemerintah dari awal pembatasan masyarakat ya sampai dengan pengendalian itu dengan vaksinasi ini saya kira sangat luar biasa ya karena ini kan kita apa namanya begitu tidak siapnya tapi ya alhamdulillah dengan kerjasama tadi ya disampaikan multi sektor yang dilibatkan ya di dalam kebijakan Presiden Jokowi ini terbukti gitu ya kita bisa benar-benar menekan ya angka kasus apa COVID ini sampai dengan ya hari ini gitu. Betul. Ditegah ketidaksiapan masyarakat ini juga tapi pemerintah bisa merespons dengan cepat agak begitu. Nah tapi yang tidak bisa terlepas juga ini kan komunikasinya kepada masyarakat. Informasinya terkait dengan COVID ini, terkait dengan PSBB, PPKM. Nah seperti apa Mas Prabu? Komunikasi kepada masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal, 3T. Ini bagaimana cara melaksanakannya terutama yang internetnya masih minim ya? Saya sebetulnya pada masa itu kan masih melihat setiap hari Profiku sama Bu Siti di televisi ya ada kabar apa lagi, ada informasi apa lagi, gerakan apa lagi gitu. Nah kemudian saya pahami sekarang bahwa sebetulnya komunikasi publik itu menjadi salah satu bagian yang penting juga vital ya dalam membuat masyarakat paham terkait vaksinasi sebagai contoh. Itu kan lewat diseminasi pesan kepada publik. Banyak yang saat itu kan masih takut juga Bu ya, vaksin gitu. Kita edukasi dan seterusnya. Tambah lagi juga gerakan untuk mulai dari kamu kalau tidak salah ya Bu ya, gerakan pertama itu kan cuci tangan, apalah itu. Itu kan semuanya lewat pesan publik ya, lewat komunikasi publik. Nah kita juga menggunakan tangan atau rekan-rekan media dalam menyampaikan pesan ini kepada publik supaya jangkauannya langsung kepada masyarakat termasuk masyarakat di daerah, di perbatasan. Tanpa dukungan dari kawan-kawan media rasanya susah ya untuk bisa sesegera mungkin membangun kesadaran bersama tentang apa itu COVID, bagaimana masyarakat harus merespon itu, bagaimana masyarakat juga harus patuh untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting amat. Itu kan hal-hal sederhana yang butuh disadarkan lewat pesan, lewat komunikasi ya. Nah inilah beliau-beliau ini sebetulnya para jubir-jubir yang waktu itu menyadarkan kita semua yang ada di rumah untuk mengikuti semua protokol-protokolnya. Awalnya bahkan saya itu termasuk orang yang mengkritisi kenapa kok nggak lockdown ya Pak? Oh harusnya langsung begitu ya? Waktu itu awal-awal kan saking paniknya juga harusnya lockdown ini gitu. Tapi ternyata kebijakan gas remnya Pak Jokowi ini adalah kebijakan terbaik ya untuk penanganan COVID dan terbukti dari angkanya ya Bu. Jadi maksudnya kita termasuk yang paling cepat, recovery-nya dari angka damage-nya juga yang termasuk yang paling rendah gitu. Tambah lagi dampaknya terhadap ekonomi juga tidak sedalam negara yang lain. Kita malah recovery-nya cepat ya untuk kembali punya momentum pertemuan ekonomi. Ini menarik terkait dengan kebijakan gas remnya Pak Jokowi ya. Ini kan sebenarnya pandemi merupakan hal yang baru untuk kita semua. Indonesia belum pernah mengalami sebelumnya dan Pak Jokowi bisa mencanangkan kebijakan gas rem itu sendiri. Ini sebenarnya bagaimana bisa ke arah situ gitu kebijakan untuk gas rem ini? Kan belum ada pengalaman sebelumnya Pak Wiko? Ya, jadi pengalaman penanganan COVID itu berawal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nadia. Mulai dari bulan Maret dibentuklah gugus tugas. Kemudian di bulan Juli akhirnya diubah organisasinya menjadi Satgas. Tapi ada dua Satgas. Satgas penanganan COVID dan Satgas pemulihan ekonomi nasional di bawah KPJPEN. Dengan membernya ini para menteri di lintas sektor. Menko menteri di lintas sektor termasuk kepala BNPB. Jadi gugus tugas ini yang untuk penanganan COVID berubah menjadi Satgas namanya. Kemudian ada Satgas pemulihan ekonomi nasional. Disitulah mulai gas rem. Jadi setiap kali membuat kebijakan selalu ada rapat koordinasi. Kami ingat rapat koordinasi bisa seminggu beberapa kali. Paling tidak itu seminggu sekali. Dan melibatkan para menteri dan para kepala badan secara bersamaan. Sehingga kalau masalah anggaran dibahas bersama, dicari jalan keluarnya. Jadi semua mendengar. Dan mulai ke belakang, mulailah rapatnya, rapat kabinet terbatas. Setiap hari Senin. Dan itu dibahas semua kebijakannya. Dengan menggunakan data. Semua paparan data sehingga tahu keadaannya. Langsung diambil keputusan oleh Presiden. Langkah yang harus dilakukan. Dan kami harus menjelaskan kepada publik bahwa inilah kebijakannya pemerintah. Bisa saja kebijakan itu berubah setiap seminggu sekali. Sesuai dengan keadaan. Tetapi kalau keadaannya sudah mulai tenang, baru mungkin perubahannya setiap dua minggu, bahkan sebulan. Nah itulah kebijakan dinamis. Itulah yang membuat selalu kita melihat dampak ekonominya apa. Kalau terlalu ketat, kita relaksasi. Kalau ternyata kasusnya naik, kita rem lagi. Begitulah cara penanganannya. Sehingga semua ikut. Jadi belajar dari, tidak ada pengalaman yang bisa dipelajari ya. Jadi ini langsung gitu rapat selalu dan evaluasi dari kejadian yang ada per minggu itu ya. Nah, Bu Putih ini bagaimana DPR melihat upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi yang harus juga dijaga kestabilannya dengan upaya untuk menangani COVID itu sendiri. Ya, jadi memang kami juga di DPR juga selalu main evaluasi ya. Walaupun pada saat itu diberlakukan PPKM ya, tapi ya dengan pembatasan yang ada, kita rapat tetap jalan. Khususnya kami yang di Komisi 9 DPR RI pada saat itu, bahkan saya ingat dulu rapat daring itu bisa sampai subuh. Ya, menjelang subuh baru selesai. Karena memang banyak hal yang memang harus dipikirkan dampak-dampak khususnya di bidang kesehatan ya. Karena di bidang komisi 9 ya memang harus kami pikirkan betul. Nah, selain itu juga memang betul tadi bagaimana dampak-dampak yang lain. Karena memang tidak hanya terkait kesehatan, tapi juga sosial, pendidikan ya, ekonomi, bahkan agama, peribadahan kan juga itu juga berdampak. Jadi, kita pada saat itu, kebetulan saya juga di badan anggaran, saya ingat betul pemerintah langsung menganggarkan 405 ya, kalau nggak salah 405 triliun di awal, di 2020, untuk alokasi bagaimana penanggulangan COVID ini. Bagaimana sih Mas Prabu mengolah informasi yang sedemikian kompleks untuk bisa disampaikan kepada masyarakat dan masyarakat bisa patuh terhadap anjuran-anjuran dari pemerintah? Ya, saya saat itu belum di Kominfo, tapi saya mendengar kawan-kawan yang bertugas. Sekarang kan teman-teman sendiri ya yang ada di Kominfo ini, kemudian mereka menceritakan saat-saat masa-masa itu, yang penting sebetulnya soliditas ya dari teman-teman Kominfo bersama teman-teman media. Karena media juga termasuk industri yang paling terdampak, dikarenakan adanya COVID ini. Saya ingat tuh, di masa-masa itu tuh lay off ya dari teman-teman media, karena saya juga sempat mengalami kawan-kawan saya, tetapi kemudian pemerintah lewat KCPPEN justru menghidupkan ekonomi media gitu, dengan melakukan disiminasi lewat media itu ya. Akhirnya industri media ini bisa selamat juga. Saya nggak membayangkan kalau saat itu tidak ada anggaran yang diserap oleh media. Barangkali sekarang media yang masih tersisa tinggal berapa gitu ya. Tapi adanya formulasi ya, anggaran untuk kesehatan berapa, untuk ekonomi berapa, termasuk juga di dalamnya adalah untuk media berapa, itu yang membuat media sampai sekarang masih bisa bertahan gitu ya. Dan impactnya menggunakan media ini akhirnya juga proses kesadaran masyarakat juga semakin cepat, makin paham apa yang harus dilakukan. Di beberapa negara kan saya dengar ada yang menolak vaksin, bahkan negara maju. Ya negara maju ada yang menolak vaksin gitu. Tapi di Indonesia rata-rata menerima vaksin, dan bahkan berburu untuk mendapatkan vaksin. Betul, itu kan pentingnya dikomunikasi agar masyarakat bisa menerima bahwa vaksin inilah yang kita butuhkan. Betul, betul, betul. Itu yang ini ya. Saya sempat di COVID ini, saya sempat bertugas di Kementerian Parekraf waktu itu ya, sebagai staff khusus. Dan berusaha untuk melakukan vaksinasi untuk pekerja pariwisata. Saking susahnya dapetin vaksin, begitu dapet vaksin, wah itu masyarakatnya berburu. Jadi di kita ini agak berbeda nih. Justru masyarakat pengen divaksin gitu. Ini kan kepentingan dari kesedaran publik ya. Impact dari kesedaran publik gitu. Dan sekali lagi, saya sih sangat mengapresiasi pemerintahan saat itu dengan suasana yang panik, tadinya disebutkan. Tapi bisa tenang ya, mengambil kebijakan gas rem itu dan tahu mana yang harus dihidupkan, mana yang harus dirangkul, dan seterusnya. Sehingga kita bisa selamat ya sekarang. Betul. Bu Siti, dari awal pandemi masuk kemudian berbagai kebijakan dicanangkan sampai akhirnya masyarakat harus mendapatkan vaksin. Sampai dengan saat ini ada empat kali ya, dua vaksin primer dan juga dua booster. Itu seperti apa prosesnya? Ya, jadi kembali ya bahwa kenapa kemudian Indonesia tadi disampaikan cepat kalau dari pandemi vaksinasi hampir 200 juta orang, hampir 600 juta dosis vaksin kita sudah suntikan. Yang pasti dari semua ini adalah, balik lagi ya, siapa pemimpinnya? Kalau kita lihat, leadership dari Pak Jokowi pada waktu pandemi itu benar-benar di depan ya, Prof. Riku ya. Jadi beliau betul-betul memimpin rapat, beliau mendapatkan semua asupat dan beliau memutuskan. Jadi saya pikir itu adalah kuncinya ya bahwa bahkan kasus pertama pun diumumkan oleh beliau. Bahkan beliau juga menyampaikan ya situasi kalau kemudian kenapa nih kebijakan dari PSBB berubah, jadi PPKM berubah. Karena kita juga sempat dibilang ya, pemerintah tidak konsisten gitu, belum selesai dilaksanainya sudah dirubah lagi kebijakannya. Tapi tadi berkat juga bersama-sama dengan Kominfo, waktu itu Kominfo dengan FMB sambilannya itu menjadi broadcast kemana-mana ya. Jadi dari situlah teman-teman media kumpul, kemudian semua keputusan pas secara atas itu disampaikan di sana sehingga benar-benar kita satu kata ya, kalau saya sampaikan, karena dan juga informasi itu menjadi satu. Jadi saya pikir itulah prosesnya termasuk juga pada waktu, kan gak mudah mencari vaksin ya Bu Putih ya, uangnya ada belum tentu vaksinnya ada. Vaksinnya ada, harus impor dari mana itu. Itu juga tantangan, tapi artinya bagaimana Pak Jokowi menggerakkan semua kementerian termasuk di mana Bu Retno, dari sebagian menteri luar negeri melakukan negosiasi di luar negeri untuk bisa mendatangkan vaksin ke kita. Jadi itu juga salah satu, jadi memang bukan cuma kementerian kesehatan, tapi memang semua sektor jalan atas leadership beliau. Oke, diskusinya alot gak Pak Wiku? Diskusinya alot, karena memang awalnya kita tidak biasa dalam kegiatan rutin untuk buku keluar bersih. Dengan adanya COVID, selalu ada rapat koordinasi melalui Zoom, dan semua ditanya satu-satu. Jadi mengungkapkan data, kalau datanya beda ya langsung dibicarakan di situ, solusinya langsung di situ. Bahkan secara internasional pun kita juga menjadi sorotan, dan Bu Menlu langsung mengatakan, misalnya salah satu contohnya dengan pihak Australia, mereka merasa bahwa kasusnya berasal dari Indonesia, dan menunjuk Indonesia. Maka sampai perlu 11 kali konferensi pers internasional, kami bersama dengan Bu Menlu, dan satu menteri lagi bergantian untuk menyampaikan pada publik apa yang Indonesia lakukan. Oke, baik. Jadi itu upaya bersamanya di dalam maupun keluar. Betul, butuh sinergi dari semua pihak ya untuk penanganan COVID ini. Diskusinya masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak, kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala, perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmet Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya mengkuncah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari, pukul 11 malam, hanya di Garuda TV. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak, kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala, perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Sejak awal pandemi COVID-19 melanda, pemerintahan Presiden Jokowi Dodo telah mengambil berbagai langkah strategis untuk menanggulangi penyebaran virus di Indonesia. Salah satu upaya utama adalah membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Kemayoran guna mengatasi lonjakan pasien. Pemerintah juga memasang 35 thermal scanner di seluruh bandara untuk memantau suhu tubuh pelancong. Serta menerapkan kebijakan wajib masker di seluruh wilayah. Kerjasama dengan negara-negara lain untuk mendatangkan vaksin juga menjadi langkah penting. Kedatangan vaksin pertama di Indonesia menjadi titik awal dalam program vaksinasi nasional yang dimulai dengan Presiden Jokowi Dodo sebagai penerima pertama vaksin COVID-19. Program vaksinasi kemudian dilanjutkan dengan pemberian vaksin kepada masyarakat mulai dari tahap 1, tahap 2, hingga booster untuk mencapai kekebalan kelompok. Pemerintah terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, guna memastikan penanganan pandemi berjalan efektif dan mempercepat pemulihan di berbagai sektor. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan video singkat terkait upaya pemerintah Presiden Jokowi untuk mengatasi COVID-19. Kita akan melanjutkan dialog kita pada malam hari ini ke Pak Wiku. Terlebih dahulu, Pak, ini bagaimana sih koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk penanganan COVID ini, terutama untuk pendistribusian vaksin? Ya, baik. Jadi, tantangan utama hubungan pusat dan daerah itu adalah kesamaan dalam data dan terkait dengan waktu. Bukan hanya kaitannya dengan vaksin, tetapi juga pada saat awalnya dengan kasus. Kasusnya ini berbeda antara laporan di daerah dan di pusat. Tetapi dalam waktu nggak terlalu lama, di sekitar 3 bulan, akhirnya menjadi satu data. Sehingga semua informasi sama. Real time, interoperable. Jadi, semua bisa sama. Begitu juga dengan vaksin. Jadi, vaksin itu datang, didistribusikan kemana, berapa yang sudah disuntikkan, itu selalu dilaporkan. Dan tidak ada dispute, tidak ada perbedaan pandangan dengan di daerah. Padahal yang melakukan vaksinasi bukan hanya dari tenaga kesehatan, dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan, tetapi juga dengan TNI dan Polri, serta organisasi masyarakat juga. Semua bergabung jadi satu, pencatatannya jadi satu. Itulah yang membuat progres vaksinasinya bisa termonitor dengan baik, sehingga untuk daerah yang lambat, jadi bisa didorong. Untuk daerah yang cepat, langsung diacungi jempol. Itu selalu apresiasi itu diberikan, bukan hanya kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat, yang sangat positif menerima program vaksinasi itu. Dan itu pun dibahas oleh pemerintah bersama sebelum melakukan vaksinasi. Betul nggak ini aman? Jadi, tanya dengan semua pakar, untuk memastikan bahwa langkahnya, adalah langkah yang terbaik untuk penyelamatan. Berarti koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah ini berjalan dengan cukup efektif, begitu ya, untuk pendistribusian vaksin itu sendiri. Kalau dari DPR, dari Komisi 9 sendiri, Ibu Putih melihatnya seperti apa? Efisiensi dari pendistribusian vaksin? Ya, memang kami kawal terus gitu ya, bagaimana efektifitas vaksin ini bisa berjalan, termasuk tentunya distribusi menjadi satu hal yang penting, bagaimana kesiapan daerah, tidak hanya dalam melakukan, tapi tentu juga sarannya dan prasarananya. Kita pastikan betul bahwa kecukupan tempat penyimpanan vaksin, cold chain di masing-masing rumah sakit, dan juga puskesmas di daerah, itu kan sangat penting, jangan sampai tentunya kualitas mutu dan keamanan dari vaksin ini menjadi berubah, gitu, setelah proses distribusi. Sehingga tentu akan membahayakan masyarakat nantinya. Nah, ini yang kita pastikan betul pemerintah bisa menjalankan hal tersebut, dan betul memang melibatkan lagi kembali lagi tidak hanya dari sektor pemerintah saja yang melakukan hal tersebut, tapi memang kembali ini gotong royong lah ya. Ada organisasi masyarakat, kami juga di DPR, kebetulan DPR juga membentuk Satgas waktu itu. Di bawah kepemimpinan Wakil Ketua DPR, Pak Profesor Submiddah Sekolah Ahmad, itu juga turut ya, kita beberapa kali mengadakan pertemuan dengan kementerian, lembaga, bahkan gabungan pengusaha, dan kelompok-kelompok masyarakat juga, untuk bisa sama-sama mensosialisasikan, pentingnya vaksin, untuk juga mendorong masyarakat mau melakukan vaksinasi, itu juga saya kira menjadi kunci juga di dalam pelaksanaan vaksinasi COVID. Oke, jadi memang harus ada sinergi dari semua pihak, begitu ya, untuk pendistribusian vaksin itu sendiri. Dan seperti apa sih, Mas Prabu, jika kita mempertanyakan banyak ini masyarakat yang menyampaikan, apa sih sebenarnya kandungan vaksin, kemudian tadi juga disampaikan, gimana cara memastikan vaksin itu tetap sama, begitu ya, kandungannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Ini cara mengedukasi masyarakat sampai dengan ke daerah, kalau memang vaksin itu adalah hal yang diperlukan, ini seperti apa? Yang pertama sebetulnya, dari perspektif publik ya, momentumnya adalah ketika Pak Jokowi yang pertama kali divaksin. Oke, itu adalah simbol ya. Gambar simbol bahwa seorang presiden divaksin untuk pertama kalinya, itu menurut saya ya, faktor terbesar masyarakat percaya pada vaksin. Karena presidennya sendiri gitu loh, dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, mau divaksin gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain yang juga divaksin. Nah ke daerah itu, sebetulnya ini menggunakan konsepsi komunikasi gatekeeping ya, jadi kita membutuhkan tokoh-tokoh masyarakat, pemengaruh di daerah, yang juga kita dekati untuk memberikan apa namanya, afirmasi positif ya kepada masyarakat tentang apa itu vaksin dan kenapa vaksin itu diperlukan. Nah biasanya kan di daerah itu, profil masyarakatnya percaya kepada tokoh, ya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kepada kepala keluarga, ya apa namanya, kekerabatannya, rasa gotong royongnya masih sangat tinggi. Nah itulah yang kita rangkul untuk menjadi bagian dari proses komunikasi publik kepada masyarakat agar vaksin diterima dengan baik oleh masyarakat. Kuncinya berarti dari presidennya sendiri berani untuk divaksin. Ini seperti apa sih Ibu Siti pertimbangannya ketika Pak Jokowi akhirnya memutuskan untuk oke, harus dari saya dulu vaksin, baru kemudian yang lain dan masyarakat. Ya saya rasa karena situasi ya, artinya memang perlu tadi kepemimpinan Melial beliau tahu bahwa masyarakat ragu-ragu karena ini vaksinnya baru ya kan. Jadi, kalau tidak mau, beliau yang harus maju di depan untuk memberikan contoh. Dan ternyata cukup tadi sampaikan bahwa ini betul-betul mengubah persepsi masyarakat bahwa yang sekelas presiden aja mau jadi yang pertama. Beliau yang pertama ya Prof. Jokowi ya. Jadi vaksin Melial waktu itu ada 10 kalau nggak salah ya yang kita, tapi beliau yang pertama kali disuntik. Nah, pola itu kemudian nyambung mungkin bagaimana koordinasi kita di daerah. Pola itu yang kita lakukan juga di daerah. Jadi, di level provinsi, itu gubernur dan jajarannya yang divaksin dulu. Kemudian di kabupaten kota juga sama. Bupati dan jajarannya yang di, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang di awal pertama kali divaksin. Jadi, yang itu yang kemudian menambah keyakinan masyarakat dari level nasional, mereka melihat hal seperti, di lokal pun mereka lakukan hal yang sama. Oke, baik. Dan sampai sekarang, ini kita sudah 4 kali vaksin dari 2 primer dan 2 booster. Sekarang kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Nanti ke depannya, kira-kira beberapa tahun ke depan, apakah masih perlu, ini kan yang juga menjadi percayaan masyarakat ya, Bu Siti ya. Apakah masih perlu kita untuk divaksin booster agar kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19? Ini seperti apa? Ya, sebenarnya kita masih melihat ya, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali varian-varian. Artinya, kita sudah ketahui bahwa COVID itu sampai sekarang belum hilang. Dia akan tetap hidup bersama kita karena dia bermutasi. Tapi mutasi dia sudah jauh lebih rendah. Karena kemudian kita jauh lebih kuat. Nah, nanti kita melihat lagi. Tapi, kalau pengalaman pandemi ya, Profiku ya, rasanya sih, walaupun nanti kadar imunitas di masyarakat turun ya. Tapi, kekuatan kita tuh masih tetap ada. Jadi, apakah nanti vaksin ini akan hanya untuk orang-orang tertentu? Karena kalau sekarang kan yang beresiko ya. Nakas, lansia, orang yang punya komorbid. Tidak semua untuk masyarakat umum. Artinya, kita tahu bahwa penyakit ini virus yang sebenarnya bisa dilawan oleh diri kita sendiri. Tapi, pada orang-orang tertentu yang punya tadi yang faktor-faktor komorbid tadi memang harus dibantu dengan adanya vaksin ini. Nanti ke depan, kalau memang misalnya dia makin lemah, makin lemah, mungkin kita nggak perlu vaksin lagi ya. Karena kan kita lihat ini akan menjadi vaksin pilihan. Apakah misalnya nanti kalau kita harus ke suatu negara yang memang kasusnya berbeda, maka perlu divaksin dan sebagainya. Tapi, yang menarik juga ya bahwa pasca pandemi ini yang mungkin harus kita lihat lagi bahwa legasinya dari Pak Jokowi itu nggak berhenti di situ. Nggak berhenti diselesai di pandemi. Karena kan amanah kepada Pemengkes ada tiga. Selesaikan pandemi, segera vaksinasi, dan transformasi kesehatan. Kenapa sih vaksinasi itu menjadi salah satu hal yang penting? Karena banyak negara ngeliat ya, Profi Kuyak, Indonesia itu kayaknya nggak mungkin berhasil. Satu, bukan negara yang penghasil vaksin. Dua, penduduknya banyak banget. Gitu ya kan. Nggak mungkin tuh dalam waktu singkat kita bisa, kita kan kurang lebih satu tahun ya. Walaupun itu memang vaksin 220 juta orang. Dan kita tahu pola bahwa Indonesia itu vaksinasinya selalu 60 persen, 70 persen. Jadi banyak sekali negara-negara melihat bahwa kita berbeda. Kalau kita bandingkan Cina, dia memang punya pabrik vaksinnya, walaupun penduduknya banyak. India, India juga sama. Dia vaksinnya, pakai vaksin yang mereka perlu itu sendiri. Nah, Indonesia sebagai negara ketiga terbanyak sangat diragukan oleh negara-negara luar. Nah, itu yang sebenarnya menjadi kunci bagaimana beliau juga melihat bahwa bagaimana Indonesia betul-betul bisa memainkan peranan dan tadi nggak jadi negara yang terlambat yang membuat dunia pandemi ini jadi tidak bisa kita selesaikan. Memang tujuannya untuk membentuk herd immunity ya. Bagaimana nanti DPR selanjutnya mendukung kebijakan kesehatan yang sudah dilegesikan oleh Pak Jokowi ini? Ya, tentu tadi pas ke pandemi ini ada, ya kita belajar gitu ya dari peristiwa pandemi, seperti apa transformasi kesehatan yang harus dilakukan dan terus dijalankan saya kira ya. Tadi ada beberapa hal transformasi kesehatan baik dari sisi ketahanan kesehatannya ya, bagaimana kita bisa memberdayakan industri kesehatan dalam negeri ya. Karena kan kemarin kita belajar hampir sebagian besar itu kita sangat-sangat tergantung terhadap produk impor di alat kesehatan dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana kita melanjutkan tentunya transformasi di bidang teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan ini menjadi penting kemarin dengan adanya PSBB, APPKM ini kan semua sistem kesehatan ini rujukan juga menjadi berlandaskan teknologi dengan telemedicine, yang saya kira ke depan juga pasti akan berkembang. Dan saya kira ini perlu juga untuk kita apa namanya, terus kembangkan juga di dalam negeri sehingga ke depan ya tadi ketahanan kesehatan, bagaimana derajat kesehatan masyarakat ini bisa terus kita tingkatkan. Betul. Ini seperti apa sih selanjutnya Mas Prabu? Literasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi potensi kebencanaan seperti pandemi ini, sekarang kan sudah tahu prosesnya seperti apa kan, tapi harapannya ke depan mereka harus lebih siap dan juga tanggap begitu. Seperti apa literasi yang bisa dilakukan? Mungkin sedikit aja ya, saya sempat hadir di beberapa forum internasional di mana kepala negara hadir ke Indonesia dan saya mendengarkan bagaimana pujian dari kepala negara lain terhadap kepemimpinan Pak Jokowi menghadapi pandemi dan itu selalu disebutkan. Bagaimana mereka belajar dari Indonesia. Saya sih mengusulkan agar kepemimpinan Pak Jokowi di pandemi ini bisa masuk ke buku sejarah ya. Jadi salah satu chapter gitu untuk dipelajari oleh anak bangsa kita bahwa kepemimpinan itu menjadi bagian penting dari sebuah usaha transformasi termasuk juga transformasi kesehatan yang menjadi PR berikutnya nih ya setelah kita melewati pandemi. Jadi saya pikir kita mesti membangun dari masyarakat sendiri lewat literasi, tentunya ya masyarakat sekarang harus di literasi untuk hidup sehat. Ya kadang-kadang sekarang kita abai. Ya cuci tangannya udah lupa nih sekarang. Betul. Karena udah ngerasa kuat gitu ya. Rasanya sudah selesai ya pandemi. Tapi kan belum begitu ya. Terus yang kedua tentunya ya kesehatan, apa kebijakan di kesehatan policy-nya juga harus kita sama-sama dukung ya agar transformasi kesehatan ini bisa betul-betul terwujud di Indonesia. Catatan dari Ibu Putri tadi benar juga. Ya kemarin mungkin karena dengan kepemimpinan yang kuat walaupun sebagian besar kita import ya kita masih bisa berhasil. Tapi kalau misalnya kita juga punya kedaulatan kesehatan gitu ya barangkali kita bisa lebih cepat. Nah sekarang bagaimana mendorong policy ke sana di pemerintahan Prabowo-Gibran berikutnya tentu yang kita harapkan juga bisa bisa mandiri lah secara apa namanya kedaulatan kesehatan. Oke, terkait dengan kedaulatan seperti apa nih Pak Wiku nantinya ke depannya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk kedaulatan kesehatan di era Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumiraka tapi jangan dijawab dulu kita harus jadat terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak kita berubah? Indonesia pun bertumbuh Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali Berkat inovasi dan kebijakan lahirkan baiknya perubahan Hasilnya nyata mudahkan kita berkelana memangkas jarak dekatkan waktu mudahkan temu Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer Temukan fakta unik dan menarik Di balik alutsista yang paling canggih Saksikan di balik senjata Setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak Kita berubah Indonesia pun bertumbuh Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali Berkat inovasi dan kebijakan lahirkan baiknya perubahan Hasilnya nyata Mudahkan kita berkelana Memangkas jarak Dekatkan waktu Mudahkan temu Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri Presiden Jokowi Dodo telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam memimpin upaya penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia Penghargaan ini merupakan pengakuan atas langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah selama krisis mulai dari penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Kampanye wajib masker hingga program vaksinasi masal yang dimulai dengan Jokowi sebagai penerima vaksin COVID-19 pertama di Indonesia Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi Dodo juga berhasil menjalin kerjasama internasional untuk mendatangkan jutaan dosis vaksin memastikan distribusi yang merata ke seluruh pelosok negeri Selain itu Presiden Jokowi aktif memberikan himbauan kepada masyarakat melalui berbagai media menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi Penghargaan ini juga mencerminkan apresiasi terhadap peran Jokowi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi selama pandemi serta kontribusinya dalam memimpin Indonesia menuju pemulihan di tengah tantangan global Ya Pemirsa baru saja kita saksikan video singkat terkait penghargaan yang diterima oleh Presiden Jokowi terkait kontribusi atas si COVID-19 Kita akan lanjutkan dialog kita pada malam hari ini tadi disampaikan oleh Pak Wiku terkait dengan bagaimana rencana program pemerintah untuk mencapai kedaulatan kesehatan ini bisa disampaikan secara singkat dulu Pak Baik, jadi kedaulatan kesehatan di Indonesia itu belajar dari pandemi pada saat itu kita sulit untuk mendapatkan oksigen mendapatkan vaksin dan beberapa alat kesehatan maka cara yang paling baik ke depan dan kita masih tergantung ada beberapa hal yang bahan import maka ke depan untuk pemerintahan Prabowo Gibran adalah meningkatkan kemandirian terhadap vaksin, obat, dan alat kesehatan selama 5 tahun sehingga kalau sampai terjadi katastrofik seperti pandemi ini kita bisa melindungi rakyat kita dan bahkan juga bisa membantu negara lain supaya tidak menjadi masalah besar di dunia Ini butuh proses yang panjang juga tapi sampai sejauh ini Pak Jokowi sudah menerima sejumlah penghargaan terkait dengan penanganan COVID-19 itu sendiri apa saja penghargaan yang sudah diterima dan bagaimana pemerintah memaknainya? Ya, salah satu penghargaan yang kami lihat pada saat itu kepada Presiden Jokowi yang langsung disampaikan oleh UN Deputy Secretary General pada saat penyelenggaraan GPDRR Global Platform for Risk Reduction yang berada di Bali pada bulan Mei 2022 di tengah COVID-19 ada 8.000 orang datang dan akhirnya disampaikan oleh UN Deputy Secretary General Amina Mohamed disampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memimpin vaksinasi dari 270 juta orang Indonesia dengan remarkable sesuatu yang sangat baik dan itu dihargai di tengah-tengah COVID-19 yang masih melanda dunia itu adalah penghargaan yang tertinggi dari, menurut kami dalam penanganan COVID-19 dari UN dan itu achievement bukan hanya untuk Presiden tapi itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh beliau DPR sendiri bagaimana memaknainya? Dari Komisi 9 penghargaan yang diterima oleh Pak Jokowi Ya memang kalau kita melihat kan satu dekade kepemimpinan Pak Jokowi ini banyaklah prestasi-prestasi yang memang sudah beliau jalankan gitu ya di dalam pembangunan kesehatan itu sendiri ya tapi memang puncaknya di dalam penanganan pandemi COVID ini ya memang menjadi salah satu pembuktian gitu ya di dalam kepemimpinan beliau yang begitu tanggap ya dengan segala perhitungannya saya kira ya tanggap dengan segala perhitungan yang sudah dijalankan ya dibantu dengan tentunya menteri-menteri beliau gitu ya sehingga ini ya sangat-sangat wajar dan membanggakan ya beliau mendapatkan beberapa ya penghargaan, pengakuan ya yang tidak hanya saya kira dari kita semua sebagai selaku masyarakat Indonesia tapi juga ternyata dunia luar juga melihat kita gitu ya jadi ini sesuatu yang ya patut kita apresiasi ya tapi tentu juga apresiasi ini bagaimana kita pertahankan selanjutnya untuk kita bisa terus ya membangun bangsa khususnya tentunya membangun kesehatan di Indonesia Oke, dari Kominfo ini bagaimana menyebarluaskannya kepada masyarakat berita baik terkait dengan capaian Pak Jokowi untuk penanganan COVID-19? Sebetulnya penghargaan tertinggi saya rasa buat Pak Jokowi adalah dibuktikan lewat approval rating yang tertinggi di dunia sekarang ya masyarakat puas hingga 75% dan 83% juga di masa akhir jabatan atau purna tugas tidak pernah sebelumnya dalam sejarah pemimpin negara ya approval ratingnya itu justru malah meningkat di akhir masa jabatan misalnya akan semakin turun tapi ini beliau terus meningkat ya dan ini nyata ya artinya pada saat sekarang menjelang beberapa lagi purna tugas di sosial media ataupun juga di media bahkan publik sendiri ya secara sukarela mengantarkan pesan terima kasih Pak Jokowi itu rasanya tidak berlebihan mengingat apa yang sudah dilakukan oleh beliau memimpin Indonesia salah satunya keluar dari COVID-19. Oleh karena itu kalau saya sekarang berharap sekali poin-poin kepemimpinan Pak Jokowi ini termasuk ketika memimpin negara kita keluar dari COVID-19 itu harus didokumentasikan gitu ya menjadi sesuatu yang anak-anak bangsa kita belajar bahwa dulu pernah negara ini ada dalam sebuah krisis dan kita selamat dan negara atau dunia bahkan mengapresiasi dan itu dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi sekarang saya rasa ya teman-teman seperti Dekaduda TV ya saya sangat berterima kasih gitu bisa mengangkat legasi dekade Pak Jokowi termasuk diantarnya ketika COVID ya ini menjadi salah satu bentuk bahwa yang masyarakat memang ingin berterima kasih kepada Pak Jokowi ya rasanya dan mempermudah tugas kominfo juga gitu ya masyarakat langsung nyatakan berita baik ya masyarakatnya sendiri malah hanya berterima kasih kepada beliau gitu ya Iya benar sekali. Ibu Siti apakah bisa dibilang tidak berlebihan gitu untuk menyatakan bahwa penanganan COVID-19 saat ini merupakan capaian terbesar dari Pak Jokowi selama masa kepemimpinannya? Iya salah satu ya kalau saya lihat karena kan bagaimanapun juga pasca pandemi kita harus revive kembali kan dan itu terbukti bahwa setelah hampir kita tiga tahun pandemi kita tadi sampaikan oleh Pak Diljen ya bahwa ekonomi kita kan termasuk negara yang baik kembalinya lagi padahal sama sih waktu itu kan kita PSBB gak ada aktivitas di pasar gak ada aktivitas pariwisata tapi kemudian bagaimana kita menghidupkan Bali Bali bangkit mungkin masih ingat ya bagaimana kemudian kita membuka pelan-pelan Bali kemudian kita diminta untuk berkantor di Bali ya supaya kemudian aktivitas Bali karena Bali paling terdampak ya jadi menurut saya pengatasi pandemi adalah salah satu hal yang luar biasa dan dilanjutkan pasca pandemi kita menjadi ketua G20 dan ASEAN pasca bagaimana kemudian Indonesia ditantang untuk bisa membuat suatu pertemuan event internasional dan orang pasti aman karena itu pasca pandemi ya tentunya nah itu juga satu prestasi dan mengembalikan stabilitas ekonomi kita itu juga satu yang menurut saya satu capaian beliau jadi menurut saya tidak hanya pandemi saya tapi bagaimana beliau kemudian menyelesaikan makanya di akhir kepemintaan beliau masih baik ya Pak Dejen ya rating beliau ada hashtag sampai Bali kembali ya gitu ya untuk membangkitkan pariwisata di Bali Bu Putih ini kita pertanyaan terakhir sebelum masuk ke jeda ini seperti apa nantinya pariwisata Indonesia bangkit pasca covid dan kesiapannya seperti apa kalau Ibu melihatnya iya tentu tadi karena memang kita sudah dimulai dengan kebijakan yang luar biasa sebelumnya ya bagaimana kita menstimulan terutama Bali ya sebagai jendela pariwisata Indonesia lah bisa dibilang seperti itu ya untuk bisa dihidupkan ya karena memang yang orang luar tuh tahu Indonesia bahkan lebih tahu Bali gitu kan dibandingkan ini menjadi satu saya kira poin awal ya untuk kita juga bisa menghidupkan daerah-daerah wisata kita yang lainnya gitu jadi saya kira ya ke depan kita beriringan terus termasuk juga ya tadi ya pengembangan juga kan juga menjadi legacy nih saya kira dari pemerintahan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo nantinya ya akan dimangun juga bagaimana medical tourism ya di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia saya kira itu juga menjadi satu hal yang cukup signifikan untuk kita bisa meyakinkan bahwa wilayah-wilayah pariwisata yang memang secara geografis superdayanya itu kita miliki sebagai anugerah gitu ya tapi kita bisa kembangkan itu ya termasuk digabungkan juga dengan pembangunan kesehatan di wilayah tersebut oke baik kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan legacy yang diturunkan oleh Pak Jokowi dan transisi ke masa pemerintahan berikutnya tapi kita harus cerita terlebih dahulu tetaplah bersama kami pemirsa di live event Legacy Satu Dekade Jokowi untuk Indonesia Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak kita berubah Indonesia pun bertumbuh semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali berkat inovasi dan kebijakan lahirkan baiknya perubahan hasilnya nyata mudahkan kita berkelana Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri Menyajikan diskusi angat yang tengah menjadi sorotan publik Bersama toko berpengaruh di negeri ini Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi Tempat dimana ide memiliki arti penting Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam Hanya di Garuda TV Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak kita berubah Indonesia pun bertumbuh Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali Berkat inovasi dan kebijakan lahirkan baiknya perubahan Hasilnya nyata mudahkan kita berkelana Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri Kerja sama Pak Jokowi enggak sampai 5 tahun ya 3 tahun 9 bulan Dan saya melihat kepemimpinan beliau dalam menangani COVID ini luar biasa Kita sebagai bawahan beliau, menteri Itu benar-benar dikejar setiap minggu Untuk memastikan bahwa COVID ini tanya dan baik Beliau juga selalu mengajak saya bekerja sama dengan KNI, dengan Kori Dua koordinasi Pak Erlana dan walaupun Kita bisa menangani Jadi menurut saya luar biasa lah yang beliau sudah pimpin kita Itu sebabnya COVID-nya kita pernah menangani Baik dari puji baik orang Yang berjuang di gara depan untuk menangani COVID-nya Saya melihat betapa Pak Jokowi tidak ingin ada di belakang juga Di depan bersama-sama Dan dengan jajarannya ini terus melakukan inovasi dan kolaborasi Itu yang berbeda ya Inovasi dan kolaborasi itu dilakukan oleh Pak Jokowi Dan jajarannya sehingga Indonesia menurut saya Bisa dihitung relatif terbaik menghadapi COVID-19 Saya kira Pak Jokowi adalah satu dari sedikit pemimpin negara yang berhasil Dulu pertentangan antara health or wealth Sejahtera atau sehatai Pak Jokowi berhasil membuat keseimbangan Tanpa lockdown tapi cepat pemulihannya dari COVID-19 Itu prestasi luar biasa Top The best dan terbaik Tidak ada pemimpin dunia kayak Pak Jokowi Yang menyelesaikan problem pandemi global Begitu cepat dan begitu bagus Cuma Pak Jokowi Terima kasih Pak Jokowi Dan selamat bekerja Prabu Gibran Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi Dan tentu senang sekali bahwa bersama beliau kita berjuang Kita menghadapi banyak tantangan Tidak saja COVID-19 tapi krisis ekonomi global dan sebagainya Mudah-mudahan transisinya terus lancar Dan beliau sambil sejenak beristirahat Bisa membantu kembali bangsa Indonesia Terima kasih Pak Ya Pak Mirsa kita sudah memasuki segmen terakhir Sebelumnya kita sudah saksikan skill as testimony Dari para pejabat tinggi Republik Indonesia Terkait dengan pandangan mereka terhadap upaya penanganan COVID-19 Di pemerintahan Jokowi Dodo Nah Pak Wiku Kedepannya ini kan ketika kita berbicara ke depan Ini seperti apa sih sebenarnya harapan dan juga langkah-langkah Yang akan dilakukan oleh pemerintah Terkait dengan penguatan fasilitas kesehatan Dan juga rumah sakit kemudian kesejahteraan terhadap tenaga kerja itu sendiri Yang juga menjadi harus perhatian utama Jadi pelajaran utama dari pemerintahan Presiden Jokowi Dalam penanganan COVID khususnya Adalah kerjasama pentahelix dari seluruh komponen bangsa Itu yang luar biasa yang perlu dilanjutkan ke depan Karena itu yang membuat bangsa Indonesia resilient atau tahan Terhadap gempuran apapun Termasuk gempuran ekonomi yang potensinya akan datang ke Indonesia juga ke dunia Jadi kalau kolaborasi seluruh bangsa bersatu Akan sulit kita kena dampaknya Oke kerjasama pentahelix kolaborasi dari semua pihak Semua pihak Dari Ibu Siti seperti apa? Yang pasti pertama kali kalau kita lihat ya Pandemi itu kan membuat juga bagaimana pemerintah mengambil kebijakan Dimana juga masyarakat itu mau untuk turut serta Jadi kalau kita lihat walaupun dengan kondisi sekolah diliburkan Pasar gak boleh ada, orang gak boleh mudik Kemudian juga aktivitas agama ya terutama kan waktu kemarin hampir tidak ada Itu gak ada protes dari masyarakat Gak ada yang demo kan ya Pak Nah bandingkan negara lain Bandingkan negara lain yang mereka juga demo Kita bisa bayangkan Kalau kemudian masyarakat kita demo Itu kan angka kesakitan dan kematian Itu balapan itu luar biasa itu kalau terjadi Tapi ternyata dengan komunikasi yang baik Dengan leadership beliau Itu membuat masyarakat juga tenang Kemudian juga mau mengikuti tadi Karena kalau kita bicara mengenai ekonomi itu kan Mati hidupnya orang Seperti rumornya, benar-benar tidak ada aktivitas ekonomi ya pada waktu itu Nah jadi menurut saya itu yang satu hal ya harus kita lihat juga Yang kedua adalah kalau bicara ke sekarang Memang banyak sekali kita pelajari dari pandemi Mengapa kemudian tadi disampaikan Kita harus, Bu Pudis juga sampaikannya bahwa Vaksin, obat, dan alat diagnostik Harus bisa diproduksi di Indonesia Bahkan vaksin Dulu Indonesia itu hanya bisa bikin vaksin dari virus yang dilemahkan Sekarang teknologi yang paling baru dari vaksin Yaitu dengan mRNA yang dulu kita cukup kenal Yang digunakan untuk vaksin COVID Itu sudah bisa dilakukan di Indonesia Jadi itu nanti kalau ada pandemi berikutnya Ataupun ada penyakit-penyakit lain Kita sudah siap dengan infrastruktur itu Nah ini yang nanti pasti akan ditransisi ke pemerintahan baru ya Yang artinya bagaimana terus membangun dari sisi ketahanan kesehatan Karena ketahanan kesehatan akan juga menentukan tadi ekonomi Kita bisa lihat pandemi COVID-19 Bikin seluruh ekonomi dunia babak belur Nah itu juga menjadi penting untuk kita Oke Ibu, Bu Putih juga merupakan dokter Bagaimana kira-kira jaminan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kesehatan Yang sudah berjuang keras selama pandemi COVID-19 ini Nantinya ke depannya apakah akan semakin baik? Ya tentu Itu menjadi salah satu yang akan dijalankan Saya kira pemerintahan Pak Prabowo ke depan Akan memperhatikan bagaimana kesiapan sumber daya manusia kesehatan Tenaga kesehatan kita Selain tentunya secara kualitasnya Tapi tentu bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman Karena itu kan salah satu faktor di dalam pembangunan kesehatan adalah SDM kesehatan sendiri Jadi saya kira itu menjadi salah satu yang akan dijalankan Oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depannya Selain pemenuhan juga ya Pemenuhan distribusi dari tenaga-tenaga kesehatan kita Karena memang hari ini ada beberapa kondisi Di mana fasilitas-fasilitas kesehatan kita masih sangat kekurangan Untuk beberapa jenis tenaga kesehatan Baik di puskesmas maupun juga di rumah sakit Apalagi kan Pak Prabowo juga di dalam program Seven Quick Queennya Juga akan mengembangkan rumah sakit-rumah sakit di daerah Yang lebih berkualitas lagi Yang mungkin dari tipe D menjadi tipe C Dan ini kan juga harus dipenuhi Bagaimana SDMnya Karena tipe C itu kan minimal tujuh dokter spesialis yang harus dipenuhi Nah ini kebutuhan terhadap dokter-dokter spesialis kita Juga saya kira akan juga terus dilanjutkan Karena pembenahannya sudah dimulai hari ini Kemarin kita sudah menghasilkan undang-undang omnibus kesehatan Yang salah satunya juga akan mengatur bagaimana produksi tenaga kesehatan Khususnya dokter-dokter spesialis Oke itu juga harus diperhatikan ya Terakhir nih dari Mas Prabowo dan sekaligus penutup Seperti apa harapannya transisi dari pemerintahan Jokowi Kemudian ke Prabowo untuk bidang kesehatan Mungkin kita bisa belajar dari pandemi itu Tentang bagaimana masyarakat kita cepat mengadopsi teknologi Yang kita kenal dengan new normal Sekarang rapat sekolah Bisa pakai zoom Bisa pakai online Dan kita terbiasa dengan hal tersebut kan Artinya masyarakat kita ini punya Kemampuan untuk mengadopsi teknologi dengan sangat cepat Nah ini bisa kita manfaatkan sebagai momentum untuk melakukan transformasi teknologi di kesehatan Nah di Kominfo sendiri kan sebetulnya bukan tentang komunikasi saja tetapi juga kami mempersiapkan infrastruktur digital Nah bagaimana nanti Kominfo bisa bersama dengan beberapa kementerian lain ya sektoral Meningkatkan teknologi digital ini atau transformasi digital ini di bidang kesehatan Kedepan Nanti kan ada 5G Di 5G itu sudah zero latency Mungkin akan mulai bisa dimplementasikan telemedicine sebagai contoh Atau kalau sudah 6G lebih jauh lagi Pemanfaatan teknologi harus maksimal ya Untuk biomedicine pasti akan jauh lebih canggih ya Sehingga mimpi kita untuk bisa berdaulat secara kesehatan itu akan lebih possible ya Lebih nyata untuk kita raih gitu Oke Dan kita juga sama-sama berharap sebuahnya Legacy yang diturunkan oleh Pak Jokowi Yang tercermin dalam penanganan COVID-19 ini Akan terus berlanjut ke depannya pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bumi Raka Semuanya sejahtera, semuanya sehat Bangsa Indonesia juga semakin baik Fasilitas kesehatannya dan juga semakin sejahtera tenaga kesehatannya Baik terima kasih para narasumber yang sudah bersedia hadir di studio Garuda TV pada malam hari ini Dan pemirsa demikian live event Legacy 1 Dekade Jokowi Untuk Indonesia saya Edra Pramaskara Beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!